Perjalanan dan Karomah Mamat Tubagus Muhammad Falak Pagentongan KIA Haji Tubagus Muhammad Falak atau yang juga dikenal dengan sebutan Mama Falak lahir pada tahun 1842 Masehi di pondok pesantren Sabi Desa Purbasari Kabupaten Pandeglang, Banten Nama kecil beliau adalah Tubagus Muhammad tetapi ada juga yang mengatakan nama kecil beliau adalah Abdul Halim kemudian diubah menjadi Abdul Haris Sedangkan gelar Falak itu sendiri diberikan oleh gurunya Syed Syed Afan di Turki pada saat beliau mempelajari ilmu Kasaf dan Falak atau ilmu perbintangan di Bekah Mama Falak adalah putra KIA Haji Tubagus Abbas seorang ulama darah biru keturunan dari keluarga Kesultanan Banten yang secara garisilsilah beliau memiliki jalur keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Sekilas tentang masa kecil dan jenjang pendidikan Mama Falak beliau tinggal dan tumbuh besar di kampung kelahirannya di Pandeglang, Banten dalam suasana lingkungan pesantren yang agamis Lalu dalam pembelajaran tahap awal pendidikannya beliau memulainya dengan berguru langsung kepada ayahnya Karena dorongan besar akan cintanya terhadap ilmu agama pada usia sekitar 15 tahun Mama Falak sudah melakukan pengembaraan untuk belajar ilmu agama dari satu guru ke guru lainnya Dalam mengawali perjalanannya untuk memperdalam ilmu agama tersebut atas rekomendasi dari sang ayah Mama Falak kemudian diarahkan untuk berguru kepada ulama, kiai dan ajangan yang ada di sekitar Banten dan Cirebon Lalu setelah itu berlanjut ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur Ketika awal berguru di Banten dan Cirebon Mama Falak yang masih remaja sudah menunjukkan keistimewaannya dengan memiliki kelebihan berupa karomah-karomah dibandingkan dengan anak lainnya yang seumuran beliau Oleh sebab itu Mama Falak mendapatkan perlakuan khusus dari para gurunya dalam memperdalam bidang ilmu-ilmu tertentu untuk bekal beliau di masa yang akan datang Ketika menginjak umur 17 tahun untuk pertama kalinya Mama Falak berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji yang sekaligus menimba ilmu agama di sana Pengembaraan Mama Falak muda di negeri Arab tersebut tidak semata-mata dengan hanya berbodalkan semangat dan tekad saja Namun beliau datang dengan bekal keilmuan yang cukup dari guru-gurunya di tanah air Dalam jihadnya menuntut ilmu, Mama Falak mampu bertahan di Mekah selama kurang lebih 12 tahun Ada pula yang menyebutkan bahwasannya Mama Falak mengenyam pendidikan di Mekah selama 60 tahun sebagaimana yang kami kutip dari laman NU Online Dengan lamanya kurun waktu tersebut, Mama Falak kemudian tercatat sebagai salah satu ulam manusantara yang cukup lama belajar di tanah Arab Selama berada di Mekah, Mama Falak tinggal bersama Sheikh Abdul Karim Al-Bantani Beliau merupakan guru pertama Mama Falak ketika berada di Mekah yang juga membersamai Mama Falak ketika melakukan ibadah haji untuk pertama kalinya Dari Sheikh Abdul Karim yang juga dikenal sebagai seorang wali agung dan ulama besar yang berasal dari tanah Banten ini Mama Falak kemudian mendapatkan gemblengan khusus atas kedalaman ilmu Torikoh dan Tasawuf Dengan pencapaian tingkatan ilmu yang Mama Falak kuasai Kemudian beliau dibayat oleh Sheikh Abdul Karim hingga mendapatkan kepercayaan sebagai mursid atau guru besar Torikoh Kodiriyah Wanak Sabandiyah Ketika berada di Timur Tengah, Mama Falak mewakafkan dirinya berpuluh tahun hanya untuk belajar berbagai jenis dan cabang keilmuan agama ke berbagai guru Seperti diantaranya adalah Ilmu Tafsir Al-Quran dari Sheikh Nawawi Al-Bantani dan Sheikh Mansur Al-Madani Ilmu Hadis dari Syed Amin Qutbi Ilmu Tasawuf dari Syed Abdullah Jawawi Ilmu Fikih dari Syed Ahmad Habsy, Syed Ba'arum, Syed Abdul Zahid, dan Syed Nawawi Al-Falimbani Dan ilmu Falak atau ilmu perbintangan dari Syed Ahmad di Turki yang kemudian dari sinilah beliau dibeli gelar atau julukan dengan nama Falak Setelah dirasa cukup menguasai berbagai keilmuan yang telah dipelajari kemudian Mama Falak kembali ke tanah air pada tahun 1878 Setibanya di tanah kelahirannya di Pandeglang, Banten Mama Falak langsung mendapatkan kepercayaan untuk memimpin pondok pesantren peninggalan ayahandanya Namun dengan dasar tujuan Islam yang lebih luas dan wujud tanggung jawab atas keilmuan yang beliau kuasai Mama Falak akhirnya memutuskan untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam di masyarakat luas Perjalanan siar Islam yang beliau lakukan kemudian berlabuh di daerah Pagentongan Bogor setelah beliau berjodoh dengan gadis setempat Setelah menikah kemudian Mama Falak menetap di sana lalu mendirikan pondok pesantren yang dikenal dengan nama Pondok Pesantren Al-Falak Mama Falak menjadi salah seorang ulama karismatik di Indonesia atas kiprahnya dalam siar ajaran Islam serta kepeduliannya untuk menjaga umat Jika ditarik masa keberadaannya, beliau sejaman dengan Saikhona Khalil Bangkalan yang juga seorang ulama besar Indonesia kala itu Keberadaan Mama Falak menjadi oase bagi umat dalam semua sendi kehidupan Tidak sedikit pula para ustad, kiai dan ulama dari berbagai daerah yang berguru kepada beliau Menurut banyak sumber, Mama Falak kerap didatangi oleh para pejabat tinggi pemerintahan dan bahkan Presiden Republik Indonesia pertama yakni Insinyur Soekarno Tercatat kerap kali soan kepada beliau untuk meminta saran dan berdiskusi perihal perjuangan dan pergerakan dalam membangun negara Tak hanya sebatas datang dan bertamu saja Konon Bung Karno merupakan salah satu santri atau muridnya Mama Falak Dari sekian banyak murid beliau yang berlatar belakang pejabat pemerintahan para pejuang dan pasukan militer kenegaraan Mama Falak wafat pada usia 130 tahun pada tanggal 19 Juli 1972 Masehi atau 8 Jumadil akhir 1392 Hijriah Beliau dimakamkan di areal komplek pondok pesantren Al-Falak yang tidak jauh dari Masjid Al-Falak Hingga saat ini meski beliau telah tiada namun makamnya masih sering disiarahi oleh banyak orang dari berbagai penjuru tanah air Hal ini menunjukkan sebuah bukti bahwa semasa hidupnya beliau memiliki kedalaman ilmu dan pengaruh yang sangat luas di berbagai halayak Pernyataan tersebut didukung pula oleh pengakuan beberapa ulama besar termasuk para habaib di Nusantara Mereka memberikan pengakuan bahwa Abba Falak atau Mama Falak merupakan seorang ulama yang alim dan telah mencapai derajat waliullah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!